Oh, aduh, gila, parah banget. Hai guys, kembali lagi bersama saya, Gafri. Kita coba selesaikan Dimension Predator ya. Oke, Dimension Predator bulan ini. Seperti apa? Musuhnya, strategi, infostrategi, eh, sorry. Clear, ini ada yang clear. Coolen. Oh, ini yang kalau dulu Xiongfei susah deh. Saya yang kalau dari dulu sih memang selalu pakai Pelazor, baru enak. Kalau pakai Xiongfei agak susah kalau saya dari dulu seperti itu. Oke, kita coba aja ya. Seperti biasa, oke, Balai. Di sini ada Raok. Pelazor. VRD. Dan ini Coolen. Sebenarnya runenya acak. Ini bukan runenya yang bagus. Ini tempat saya simpen rune legend saya. Ini semua rune legend di sini ya ini. Ada HP, ketika rate, defense, ya. Ini kelas legend semua ini memang. Tapi semuanya legend rusak. Legend goblok semua. Oke, kita coba aja ya. Wow, Oberon. Buff attack. Sayang sekali, nggak ada apa ya. Oke, nggak apa-apa deh. Immunity penting nggak? Nggak usah. Oh, oke, Procview. Pikir tadi nggak mati, Pak Gawat juga. Sama aja, nggak mati juga. Revive. Wow, revive. Oh, ceril, refine-nya dua sekaligus. Alah, nggak mati, sayang sekali. Jatuh satu pick di Oberon. Kalau nggak, lebih efektif. Damage besar, nggak usah. Walah, alah. Oke, lanjut. Mantap. Jatuhkan. Oke. Bagus. Iya. Buff attack speed. Penting ya, buff attack bar ya. Cepat-cepeti. Oke. Walah, nggak mati. Sayang sekali. Jatuhkan lagi. Oke, bagus. Nggak bisa pakai, nggak bisa nyerang. Biar matikan terus. Jangan sampai ganggu banget kalau nggak. Wah, keras. Nggak mati. Lanjut, lanjut, lanjut. Ingat, subscribe, like, share ke teman-teman, dan tulis komen. Kalau ada pertanyaan atau mau komentari, silakan. Oke. Ini multi-multi hit ini nggak berasa ini kalau ke musuh kayak ginian. Up, up, up. Cukup. Aduh, gawat. Aduh. Udah lah, nyerang ke sini aja lah. Revise, revive. Lalu situ lu. Alah. Jago banget. Procvio lagi. Jatuhkan. Oke, hilang buff-nya. Penting ya, sebelah kanan harus hilang buff ya. Kalau nggak sakit banget. Wah, bom-nya. Sakit nggak ya, bom-nya ya? Kalau ada immunity sih nggak sakit. Attack break. Oke, attack break. Attack break. Udah kena attack break, nggak sakit lagi tuh. Wah, stun. Oh, cukup. Wah, mati. Sayang sekali. Padahal pikiran nggak sakit. Ternyata mati juga. Aduh. Hilang dong. Please. Nggak hilang. Hilang dong. Oke, bagus. Oke. Area, kurang-kurangi cooldown. Coolen. Ya, hilang lagi. Sabar. Pelan. Kita setting yang bagus kondisinya. Oke, belum. Oke, buff lagi. Device break. Masuk. Attack break. Pelan. Wala, mati lagi. Sakit verde saya. Hop, cukup. Nah, sebelah kanan udah perfect tuh. Verde sakit. Attack, damage break. Waduh. Attack break dong. Oke. Jatuh ini di pom. Ada. Hai. Hmm. Ulang-ulang capek banget. Lagi-lagi, lagi-lagi, lagi-lagi. Sekali lagi. Hah, pasir nih, pasir nih. Oh, alah. Coba. Coba, test. Oh, dapat. Rupanya jauh. Dia naik kiri. Sakit juga dia masuk ke kiri. Oke, lagi. Buff attack. Balai langsung jatuhkan. Mati satu lagi. Ini sumar sakit tangan ini. Eh, bukan sumar. Siapa sih? Malam lupa. Lupa. Langsung aja lah. Mantep. Keren. Wah, tempat sampah kolon harusnya pakai kasih wheel tadi lebih benar ya. Biar sempurna. Harusnya tempat sampah rune tadi kolon ada dikasih wheel sedikit. Oke, kena attack break. Lumayan. Oke, nggak bisa heal. Resist dong. Bisa nggak jatuh kan? Tidak ada damage. Tak bisa diharap banget. Balai. Balai dulu dibunuh. Oke. Lagi. Iya, bagus. Lagi. Oh, maunya pas lagi ada... Pas lagi ada apa ya? Ada immunity. Oh, jangan. Pas. Cantik banget. Cantik ini penting. Pas masuk boss ada wheel. Untuk perlindungan banget itu. Nah, kan? Walah. Sakit, 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 sakit. Bisa. Nggak bisa percuma. Oke, dapat wheel lah. Walah. multi-hit nggak sakit. Harus satu target. Disakit. Ayo lagi. Cepat. Cepat. Dicuri semua buff kita. Mati kan? Alah. Tanggung banget. Uh, kesakitan. Wah, nggak ada efek buruk lagi. Aduh, sakit. Aduh, cebol. Ah, mati dah. Nggak ada buff attack lagi. Ih, keras banget loh kalau nggak ada... Kalau nggak ada defense break loh. Apa bisa-bisah ya? Cuma ada wheel juga. Nggak sakit. Nggak bisa heal. Gawat. Oke, dapat satu kill. Ayuh, gawat. Nggak bisa heal. Nggak ketolong lah ini kalau nggak bisa heal. Nggak ketolong lah ini kalau misalkan bisa heal. Defense break. Oke. Oke. Lagi. Langsung aja coba. Jatuh sedikit. Oke, mati. Verde mati. Tapi HP tinggal sedikit. Semoga cukup ya. Harus damage satu kali. Rao penolong saya. Garut yang banyak. Wah. Ih, mati. Aduh, gawat. Langsung di tembak loh. Sekarang. Wah, mati. Ya, nggak ada kasih waktu. Oh, masih dapatkan kita. Oke. Mati nggak ini? Aduh, gawat. Aduh, gawat. Aduh, parah banget. Setitik. Parah banget. Aduh, gawat. Jantungan banyak. Jangan sering-sering. Untung sebulan sekali. Gawat. Lu memang bercanda banget. Lu, come to pride. Oh, disini langsung ditunjukkan. Wheel-nya bagus banget ini. Tapi saya sekali pakai. Aduh. Despair. Bagus ini. Despair perfect ini. Speed, attack, ketika rate, akurasi. Ya, sempurna banget. Untuk PVP cocok banget. Ke siapa aja bisa. PVP mau kasih siapa aja bisa. Ini asalkan. Kalaupun sebenarnya nyasar ke akurasi pun tidak jelek juga. Ya, tapi tentu saja kita sebagai player tentu lebih berharap dengan speed-nya, ya. Despair bisa jadi pertimbangan. Kalau Endure sebenarnya juga bagus juga. Tapi tidak buruk-buruk juga, ya. Ada ketika rate HP. Ini memang untuk critical damage-nya tanker. Critical damage-nya tanker. Tapi berhubungan Endure itu tidak prioritas. Tidak disarankan, ya. Lebih baik, jangan. Terus berikutnya Nemesis. Nemesis ini perfect. Ya. Nemesis ini perfect. Untuk tanker-tanker, healer, segala macam. Semuanya pun bagus. Kadang-kadang healer-healer apapun juga kalau ada ketika rate juga cukup menyakitkan. Terutama keluarga Praha-Praha ini cocok banget, ya. Praha tapi Praha lah, Juno lah. Ini semua cocok. Akurasi butuh untuk streak misalnya. Ketika rate itu ada untuk skill pertamanya untuk menambah attack bar. Speed dan defense tentu saja untuk pertahanan. Oke. Ya. Tentu saja kalau untuk adu-adu speed yang speed tinggi, mesti pakai slot 2 speed. Ini tidak cocok. Ingat itu. Cuma ini cocoknya untuk yang semi-tank. Yang meung. Maksudnya untuk tank murni. Paling-paling untuk kejar speed total 200 saja. Bukan untuk speed di atas 200, juara-juara mungkin agak sulit. Nah, tentu saja di sini ada wheel yang sangat bagus sekali ketika rate up HP dan speed. Sayang sekali yang bikin sakit mata kenapa harus resist gitu loh. Bingung juga siapa attacker yang pakai resist. Ini yang sakit hati sebenarnya. Kalau jatuh di resist banyak, attacker yang pakai resist siapa? Memang kalau untuk PVP sih. Kalau untuk PVP, saya masih bisa berpikir untuk kelas-kelas yang pakai resist. Mungkin semi-semi tank deh gitu deh. Semi-semi tank. Mungkin attacker yang semi-tank ya. Model semi-tanknya itu mungkin seperti monkey fire ya. Ada resistnya juga. Memang dari skill pun sudah ada resist. Ya, bisa untuk slot attack juga. Ya, mau pakai slot HP atau slot defense untuk monkey nggak masalah. Oke. Damage dari monkey fire memang pakai attack. Tapi sering kali dibuat tank keras supaya jangan cepat mati. Cuma memang resistnya agak sakit mata sih. Despair antara despair atau wheel sih kalau ini. Kalau yang di kanan ini sebenarnya perfect pun, bagus pun. Ya, runenya itu jarang manfaat. Jadi memang yang disarankan antara HP despair atau wheel attack itu aja sih. Tapi kalau saya sih lebih baik sehariannya gambling di attack sih ya. Bingung juga HP ini atau ini. Ini ada attack akurasi tidak ada catat sama sekali. Tapi sebagai tanker ini tidak ada catat. Ya. Sebagai attacker ini bikin sakit mata. Resistnya bikin sakit mata. Gambling ini perfect atau ini gambling? Mana lah ini bingung. Nah, wheel-wheel aja lah. Defense, keren. Alah, goblok. Alah. Oke. Kita coba. Dua kali percobaan berarti energi ini. 98 tadi. Oke. Jadi ini runenya ya. Kita lihat dapatnya seperti apa ini. Aduh, agak menyeramkan ada resistnya yang tidak diharap. Langsung ke POS 12 kita lihat dapatnya apa. Oke. Agak ngeri-ngeri ini kalau yang tidak diharap ada di paling bawah ini. Oke, ada nyangkot satu yang tidak diharap banget. Simsalabim. Aduh, HP. Ya udahlah. Lagi. Oh, buset. HP lagi. Sepit dong. Oh. Bikin takut. Masih berguna sih sebenarnya. Tapi speed dong. Sekali kayak minimal. Dapat nilai 7 jadi 14. Perfect lah. Udah. Saya anggap perfect deh kalau nggak ngedurun ke resist deh. Ayo. Speed. Speed. Ah, lahmah. Ah, lahmah. kom2pred kurang ngajar susu speednya yang dihindari bangke banget eh run perfect jadi cacat aduh tidak re-up cacat di re-up malah habis biaya perfectnya pun susus makin susah aduh hai lu ngerjai banget ini bener-bener kayak gini nih ngerjai banget speednya dihindari sumpah pensi hanya kayaknya enak ini kayak gini eh stress banget abone ol